Oke Mas Fahmi, memang belum ada secara resmi menyatakan bahwa insiden ini akibat apa begitu ya, tapi banyak juga yang beredar bahwa ini ada semacam intervensi atau mungkin juga sabotasi dari Israel, meskipun Israel sendiri juga sudah membantah. Tapi ada yang menghubungkan bahwa Azerbaijan yang tempat presiden Iran terakhir datang berkunjung itu memang pro-Israel. Nah ini spekulasi-spekulasi ini bagaimana tanggapannya Bang atau Mas Fahmi? Iya, pertama saya mau menanggapi ininya ya. Medan kecelakaan yang... Halo? Iya, terdengar. Medan kecelakaannya kan memang bergunung-gunung, berkabut, cuaca memang juga bisa membunuh suatu waktu. Kemudian kondisi helikopter Iran itu dikabarkan juga sudah sangat tua. Ini membuat kecelakaan itu sebenarnya bisa disimpulkan secara sederhana bahwa itu bukan sabotase ya. Tapi, kita jangan lupa juga mendiam Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt itu pernah bilang, tidak ada yang kebetulan di politik. Kalau sesuatu terjadi, maka kamu bisa bertaruh. Peristiwa itu memang sudah direncanakan demikian. Nah, jadi walaupun kecelakaan itu diklaim sebagai akibat dari cuaca buruk, ya memang sulit ya untuk menepis sepenuhnya juga nadanya sabotase dalam peristiwa itu. Tapi jelas kita tidak bisa buru-buru menuding Israel gitu ya. Karena kalau mengacu pada pertanyaan siapa yang paling mungkin bertepuk tangan untuk kejadian ini, ya memang orang akan dengan mudah menjawab Israel. Presiden Raisi ini sangat keras terhadap Israel. Kemudian helikopternya jatuh dalam perjalanan kembali dari Azerbaijan yang notabene teru Israel. Tapi bagi saya, berbagai indikasi ini terlalu jelas. Bahkan seperti jejak yang sengaja ditinggalkan gitu ya. Nah, bisa saja itu sebenarnya justru digunakan untuk membentuk persepsi bahwa Israel adalah pelakunya. Yang ya memang bukan tidak mungkin ya, tapi jangan lupa Israel terkenal juga dengan arogansinya. Kemudian posisinya saat ini sedang terlibat ketegangan dengan Iran. Artinya mereka jelas sebenarnya tidak butuh plot yang terlalu rumit gitu ya. Kalau memang berencana membunuh Presiden Iran gitu ya. Jadi, menurut saya Israel ini jelas bukan satu-satunya yang berpotensi jadi tersangka kalau memang benar ada sabotase. Dengan berbagai motif dan kepentingan, kelompok anti-Raisi, bahkan internal kekuasaan Iran juga bisa jadi tersangka gitu ya. Selain kemungkinan adanya invisible health di luar para terbuka tadi yang bertujuan menintervensi ketegangan di Timur Tengah. Bisa untuk memelihara, bisa untuk meningkatkan, atau bahkan meredakan ketegangan itu. Mas Fahmi, kira-kira terkait, ini masih sama sabotasinya, kira-kira apakah peralatan atau mungkin juga teknologi yang dimiliki oleh Israel? Atau mungkin juga misalnya pro-Israel itu punya semacam teknologi yang memang bisa melakukan itu begitu? Ya, saya kira teknologi itu mungkin saja ya, sangat mungkin dimiliki oleh Israel ya. Apa yang, apa namanya, katakanlah yang bisa mendeteksi panas gitu ya, atau apa namanya, ya katakanlah punya, punya apa namanya, pemandu lah gitu ya. Itu kan mungkin saja ya, untuk memandu, apa namanya, serangan kesasaran itu mungkin saja dimiliki oleh Israel. Tapi lagi-lagi saya ingin bahwa itu saja tidak cukup kuat untuk, apa namanya, memastikan dugaan bahwa Israel ada dibalik kematian Raisi. Karena pihak terkait, pihak yang berpeluang terlibat dan berkepentingan, atau menerima manfaat dari kematian Raisi ini, bukan hanya Israel, bahkan Israel hanya, hanya bisa dibilang sama seperti apa, Iran sendiri, maupun Amerika Serikat, sebagai negara yang terlibat dalam konflik Timur Tengah, itu juga sama, hanya mendapatkan sedikit keuntungan sebenarnya. Jika dibandingkan justru dengan, apa namanya, kelompok anti-Raisi, atau kelompok pembendiri Raisi di, 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 di negeri Iran sendiri. Oke, saya coba ke persoalan helikopter ini juga banyak dibicarakan, gitu ya. Nah, kalau Isai sendiri melihat, kenapa teknologi transportasi yang diperuntukkan untuk Presiden ya, terutama pemimpin negeri itu, malah teknologi yang tua sekali nih, Pak Mas Fami. Ya, ini kan bukan soal, ini bukan soal keinginan saja ya, saya kira Iran juga, ya, pasti punya keinginan dan kebutuhan, ya, untuk memodernisasi, asistanya, ya, termasuk dalam hal ini, kemoda, angkutan yang digunakan oleh militer maupun oleh para pejabatnya, ya, termasuk Presiden dalam hal ini. Tapi kan, kita tahu, situasinya nggak mudah bagi Iran, ya. Sejak, apa, sudah puluhan tahun Iran ini mengalami blokade dan embargo, ya, makanya, apa namanya, mereka juga agak kesulitan. Walaupun duitnya ada, gitu ya, tapi mau belanja, mau memodernisasi, atau mau mendatangkan, apa namanya, helikopter yang lebih baru, lebih canggih, lebih nyaman, bahkan, itu nggak gampang bagi Iran, gitu. Sehingga, ya, yang dipakai ini, ya, memang helikopter lama, apa namanya, sudah digunakan sejak tahun 70-an, ya, warisan dari resim sebelumnya, ya, sebelum revolusi Islam, Iran, yang padahal waktu helikopter itu didatangkan, ya, hubungan Iran dan Amerika Serikat masih mesra dan kuat, gitu. Nah, selain bel 212 ini, apakah Iran tidak memiliki lagi helikopter yang lebih canggih dari ini, atau mungkin juga yang lebih proper untuk transportasi kepala negaranya, gitu, gitu? Ya, problemnya sama, ya, problemnya sama, terkait dengan, apa namanya, maintenance dan suku cadang, gitu ya, maintenance dan sepepat yang sulit, ya, dan bahkan kalau dari, apa namanya, berbagai informasi, itu kan sebenarnya helikopter yang digunakan oleh Presiden Raisi ini sebenarnya juga sudah dimodifikasi, ya, sudah dimodifikasi, beban, beban, bebannya dikurangi, untuk, apa namanya, artinya, kalau normalnya bel 212 itu misalnya hanya, apa namanya, itu bisa mengangkut 14 penupang, bel 212 yang digunakan oleh Presiden Raisi ini hanya bisa mengangkut 12 penumpang paling banyak, ya, jadi itu juga, apa namanya, bentuk untuk modifikasi atau customize yang dilakukan untuk, apa namanya, lebih, supaya lebih, apa namanya, memperhatikan aspek selamatan, gitu, karena memang, ya, walaupun ada yang lebih baru, tapi belum tentu juga kondisinya lebih baik, gitu ya, lebih proper, karena tadi ya, embargo dan blokade dari, pertama dari, apa namanya, dari Amerika dan segitu-segutunya. Ya, ironinya kan, Iran ini kan secara teknologi nuklirnya terdepan, begitu, dan, cuma, ya, secara alutsista kenapa tidak bisa mengimbangi, begitu, Mas Fahmi. Ya, kan, apa namanya, bukan sekedar soal teknologi, ya, kalau kita bicara alutsista itu kan ada teknologi-teknologi kunci, gitu ya, yang kemudian itu, apa, kalau kita tidak, apa, ekosistem, ya, supply change-nya itu tidak bagus, ya, kita belum tentu bisa punya akses, ya, terhadap, pertama, terhadap teknologi kunci, juga, yang kedua, terhadap komponen-komponen yang dibutuhkan, terkait, apa namanya, pengembangan alutsista itu, gitu ya, karena bisa saja teknologi kunci-nya kita bisa dapat, tapi komponennya kan belum tentu. Nah, banyak, jadi ada banyak cara untuk, apa namanya, membatasi, apa namanya, membatasi peluang pengembangan teknologi, dan, ya, saya kira ini dari sekian banyak pilihan, mungkin Iran memilih untuk lebih fokus pada pengembangan teknologi nuklirnya, ketimbang teknologi lain yang menurut mereka mungkin masih bisa diakses dari negara-negara yang bermitra dengan dia. Agak geser sedikit, mungkin ini kan Iraniknya kena embargo untuk pengembangan alutsista, tapi, kenapa dia bisa melakukan atau bisa tetap meng-upgrade komponen-komponennya, nih, Mas Lami? Gimana? Mereka masih bisa mencari komponen-komponen, ini kan komponen juga masih harus dicari ke negara lain, kan? Iya, iya, iya kan, apa namanya, ini kan soal, ini juga ya, soal bisnis ya, ya memang Amerika dan segitu-segutunya membatasi berbagai pembelian sebuah jadang sawat-sawat yang memiliki Iran, tapi bukan berarti kemudian tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali yang bisa dibeli atau diakses. Nah, seperti juga akhirnya, itu kita pernah mengalami, Indonesia pernah mengalami ya, embargo macam-macam itu, bukan tidak bisa diakses sama sekali, tapi dibatasi. Sehingga pembelian suku jadang, kemudian, katalah komponen-komponen yang dibutuhkan itu, ya, itu harus, apa namanya, sepengetahuan dan seizin Amerika. Ya, katalah ada, ada, apa namanya, ada buka-buka tutupnya, ada stick and carrot-nya lah gitu. Kalau kamu lagi baik, ya, apa namanya, kita izinkan membeli beberapa suku jadang, beberapa komponen yang perlukan gitu, tapi kalau lagi nggak baik, ya ditutup aksesnya. Ya, hal-hal seperti itu yang membuat, apa namanya, masalah. Jadi, bukan sama sekali tertutup, ya, tapi pembatasan yang dilakukan. Pembatasan ini buka-tutupnya yang kemudian berbasis pada, apa namanya, situasi hubungan-hubungan di antara mereka gitu. Oke, saya coba masuk lagi, setelah ini nih, setelah kecelakaan ini, apakah akan ada ketegangan baru antara Iran dengan Israel, walaupun memang tidak ada hubungannya ya, sejauh ini belum ada hubungannya begitu. Nah, apakah ada ketegangan baru nantinya, apalagi beberapa sosok penggantinya juga dikenal cukup radikal, terutama untuk sosok pengganti Menlu-nya ya, yang meninggal. Ya, oke. Kalau menurut saya, ya, ada dua skenario yang mungkin terjadi ya, salah satu tanya yang tadi yang disebut ya. Pertama, ini meningkatnya ketegangan. Ya, ini terutama mungkin terjadi, menurut saya, kalau pemimpin utama Iran, Ayatullah Ali Khameni, kemudian memanfaatkan insiden kematian Presiden Raisi ini untuk memperkuat persepsi kehadiran Israel di balik kecelakaan, kemudian berhasil meningkatkan solidaritas, baik di dalam negeri maupun di kalangan kelompok proksi Iran di Timur Tengah. Nah, tapi ini kalau kita mengingat konstitusi Iran, bahwa pemilu harus disiapkan 50 hari setelah Presiden berhalangan untuk melanjutkan pemerintahan, skenario pertama ini tampaknya akan berkejaran dengan dinamika di dalam negeri. Yang kita tahu, saat ini pihak oposisi yang dipimpin mantan Presiden Rohani itu sedang sangat kuat. Mereka juga berhabisi besar memenangkan pemilu yang awalnya akan digelar tahun depan. Jadi, saya sendiri agak pesimis ya dengan skenario ini ya, terutama karena memperhatikan faktor domestik Iran, kemudian melihat kurang-kurang garangnya juga ya, sikap dan pernyataan Ayatullah Ali Khameni terkait kecelakaan yang menewatkan Presiden Raisi ini. Jadi, kita harus menunggulah beberapa waktu untuk melihat apakah ini hanya semacam kesenangan sebelum badai, atau memang Khameni memilih untuk bersikap lebih tenang dan tidak provokatif supaya tidak memicu ketegangan lebih, apa namanya, lebih tinggi gitu ya. Nah, skenario kedua adalah meredahnya ketegangan. Nah, saya kira ini lebih mungkin terjadi. Eskalasi yang terjadi dalam sebulan terakhir ini sebenarnya sudah menghadirkan sentimen di dalam negeri yang cenderung negatif gitu ya, kemudian juga berpotensi menghadirkan ketidaksabilan politik yang memusingkan para penguasa di negara-negara yang terlibat dan berkepentingan dengan konflik di Timur Tengah ini. Ya, kita tahu almarhum Presiden Raisi ini sebenarnya bukan Presiden yang sangat kuat pengaruhnya. Dia terpilih dalam pemilu yang hanya diikuti oleh kurang dari 50 persen pemilih Kiran setelah sempat kalang juga dalam pemilu sebelumnya. Kemudian masa pemerintah hanya diwarnai oleh banyak tekanan dari oposisi, para penggiatan dalam negeri, bahkan kalangan internasional. Dalam situasi sampai Ayatullah Ali Khameni juga turun tangan untuk memperkuat posisi Raisi dan menekan oposisi. Nah, Israel juga begitu. Perdana Menteri ini tanyahu, meskipun terkenal kepala batu, tapi berbagai aksi kontroversialnya, ini sudah meningkatkan tekanan dan ketidakpuasan terhadap pemerintahannya. Baik dari dalam negeri, maupun dari negara-negara yang berkepentingan dan selama ini mendukung Israel. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga ya nggak kalah repot ya, keteguhan mendukung kepentingan maupun tindakan Israel, kemudian tidak mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Ini melahirkan sentimen negatif baik secara internasional maupun di dalam negeri. Ini bisa kontraproduktif terhadap upaya Biden untuk memenangkan pemilu November nanti. Nah, jadi baik skenario pertama maupun skenario kedua, ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya sama-sama bertolak pada apa yang disebut sebagai same sacrifice gitu ya, pengorbanan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, salah satu strategi dalam permainan catur ya. Ini gambarannya Presiden-Presiden Iran, Presiden Israel maupun Amerika saat ini sebenarnya sedang butuh kejalan mundur gitu ya untuk meredakan ketegangan yang berlarut, menghindari ketidakstabilan politik, kemudian meningkatkan sentimen positif di dalam negeri masing-masing. Dan untuk itu, meskipun mereka bukan pelaku di balik kecelakaan helikopter, ya tetap saja mereka masing-masing sebenarnya mendapatkan sedikit benefit. Artinya, Presiden Raisi menurut saya terlepas akan apakah ketegangan meredak atau tidak, Presiden Raisi adalah martir yang sempurna. Terutama tadi ya, kalau kita kaitkan dengan peluang meredakan ketegangan tadi. Oke, artinya memang di masing-masing negara yang sekarang menegang ini justru ada persoalan sendiri di dalam lebihnya sendiri ya? Amerika dalam lebih sendiri, Tanya-tanya juga dan mungkin juga Kemeni ini. Oke, nah ini sosok penjabat ini kan juga cukup revolusional atau cukup radikal gitu ya, Ali Bagheri, dan Presidennya pun Maman Mohber ini juga disoroti juga nih. Bagaimana Ises melihat kedua sosok ini? Apakah memang ada sesuatu dibalik pemilihan mereka berdua atau hanya memang penjabat saja atau sementara saja? Ya, walaupun penjabat sementara, tapi kan kita harus ingat memang suasananya Iran ini sedang menjelang pemilu ya. Hanya sekarang karena kematian Presiden Raisi ini kan akan pemilu akan lebih cepat. Ya, akan datang lebih cepat. Tentu, Pihak penguasa Supreme Leader Iran tentu ingin kondisinya lebih stabil dan lebih bisa dipastikan dan ya penunjukkan pejabat Presiden baru selain memastikan kestabilan ya menjelang pemilu, tentu juga berkaitan dengan memastikan siapa yang mungkin muncul sebagai pemenang dalam pemilu nanti. Karena OVOISG saat ini nanti sedang sangat kuat ya. Sedang sangat kuat yang ya tentunya kalau apa namanya, kalau menang ya berbagai apa namanya, rencana setelah apa dan skenario yang sudah disusun oleh Presiden Raisi bersama adalah oleh kami ini ya berpotensi apa namanya berantakan begitu. Kalau apa yang terpilih sebagai Presiden berdatang tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan sebelumnya. Nah, Mas Fahmi terakhir nih, kalau misalnya oposisi menang nantinya apakah skenario yang pertama meningkatkan keredangan atau justru skenario kedua yang memperkuat, yang lebih kuat begitu? Ya, saya kira tadi ya, siapa apapun ya, itu skenario kedua akan lebih kuat ya, meredakan ketegangan karena, ya, meredakan ketegangan itu yang akan lebih kuat. Karena ini bukan hanya kepentingan dari Iran, Israel dan apa namanya, dan Amerika saja, tapi ini juga tentu salah satu yang menjadi apa namanya, pembeda antara pihak pemerintah saat ini dan oposisi ya. kalau pemerintah, pemerintahan Presiden Raisi itu kemarin memperkuat ketegangan, mengeskalasi ketegangan, nah tentu oposisi akan memilih meredakan ketegangan kan gitu. Nah, ini kalau mereka, apa namanya, oposisi terpilih ya tentu peluang untuk, apa namanya, meredakan ketegangan akan lebih besar, apalagi mereka juga, apa namanya, membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya untuk mempereskan situasi domestik, memastikan, apa namanya, ekonomi bisa berjalanlah, bergerak lagi gitu ya. Ya, ini kan problem-problem utama Iran saat ini gitu. Oke, terima kasih Mas Fahmi, kita tunggu investigasi dari otoritas terkait, seperti apa penyebab dari kecelakaan itu. Terima kasih Mas Herro Fahmi, pengamat dari ISES. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat. Terima kasih.